Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas materi pada pelajaran informatika Nah sekarang langsung ke materi yaitu tentang proposisi Apa itu proposisi? Jadi proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika Di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta Sebuah proposisi yang salah itu tidak berkorespondensi dengan fakta Korespondensi itu artinya adalah aktivitas pengutaraan maksud dengan menggunakan komunikasi secara tertulis Jadi dalam mengutarakan maksud itu secara tertulis harus disertai dengan fakta Sehingga sebuah proposisi itu memiliki kebenaran Selanjutnya kalimat-kalimat proposisi Jadi kebenaran suatu kalimat itu harus disesuai dengan fakta Ada empat elemen yaitu dua elemen subjek kalimat dan dua elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai berdikat, kemudian ada kopula dan kuantifia Kopula itu adalah kata kerja atau verba Penghubung antara subjek dengan komplement-komplement dalam sebuah frasa atau kalimat Contoh adalah merupakan, ialah, yaitu, dan lain-lain Kemudian kuantifia Merupakan sebuah kata yang mendahului kata benda dan berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut Contohnya sebuah, seorang, beberapa, seekor, dan lain-lain Jadi kalimat proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat Selanjutnya, proposisi majemuk Proposisi majemuk ini menjelaskan kemajemukan proposisi Yaitu antecedent dan konsekuen yang dipadukan Antecedent sering disebut dengan premis dan konsekuen itu disebut dengan kesimpulan Proposisi majemuk terdiri atas satu subjek dan dua berdikat Atau bisa juga terdiri atas dua proposisi tunggal Nah, berikut contoh proposisi majemuk Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi Jadi dari kalimat di atas subjek itu pada kata bayam Sedangkan berdikat yaitu sayuran dan obat alami penurun darah tinggi Sedangkan kata penghubungnya yaitu merupakan Nah, kemudian pada kalimat antecedent Puda adalah kendaraan para kestatria di zaman kerajaan Dan puda merupakan simbol kejayaan Nah, jadi dari antecedent ini jika dibentuk ke dalam konsekuen Puda adalah kendaraan para kestatria di zaman kerajaan Dan simbol kejayaan Jadi, itu pada materi pertama yaitu tentang proposisi Kemudian untuk materi berikutnya Tentang negasi atau lingkaran, konjungsi, disungsi, dan implikasi Ini akan saya jelaskan di video berikutnya Terima kasih, selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih